Kisah Dian Sastrowardoyo Mualaf berawal pada 2006. Kala itu, dia mengaku, menjadi Mualaf adalah langkah besar dalam hidupnya yang membuat sang ibu menangis. Agar tak penasaran dengan kisah perjalanan spiritual Dian Sastrow, mari simak fakta menarik dibalik keputusannya menjadi Mualaf berikut ini. Dian Sastrowardoyo lahir dan dibesarkan oleh orang tua berbeda agama. Ayahnya penganut agama Buddha, sementara ibunya beragama Katolik. Namun aktris 40 tahun itu justru lebih tertarik dengan agama Sang Kakek, Sunario Sastrowardoyo yang merupakan pemeluk agama Islam. Sang Kakek adalah tokoh Muslim yang menikah dengan wanita non-Muslim asal Minahasa, Sulawesi Utara. Aku dibesarkan secara Katolik, mama itu Katoliknya kuat banget, sedangkan bokap Buddha. Di umur 17 tahun, Dwe mencari sendiri dan akhirnya ketemunya di Islam, ujarnya dikutip dari channel Youtube. Meski merasa sudah jatuh cinta dengan Islam, Dian Sastrow tak lantas langsung menjadi Mualaf. Dia mengaku, melewati perjalanan spiritual yang cukup panjang dan sempat mempelajari semua agama spiritual turis. Hal itu dilakukannya untuk menjawab keraguan akan keyakinannya saat itu. Dia pernah berdiskusi dengan pendeta, pastor, biksu, hingga pemuka agama Hindu. Jawaban mereka macam-macam, tapi tak memuaskan. Pada akhirnya, pencarian Dian berakhir di agama Islam usai mengikuti sebuah pengajian. Sebenarnya, aku juga tidak menyangka bisa nyaman dengan Islam. Awalnya, tante aku itu mengajak ikut pengajian. Terus ada ustadz yang menurut aku kajiannya logis banget. Dan itunya sebanget, tuturnya. Setelah pencarian panjang, Dian Sastrow akhirnya mengikrarkan dua kalimat syahadat bertepatan dengan perayaan Isra Miraj, pada tanggal 21 Agustus tahun 2006. Dia mantap memeluk agama Islam, di usia 22 tahun. Alih-alih ditentang keluarga, keputusan aktris ada apa dengan cinta. Itu memeluk agama Islam justru mendapat respons positif dari sang ibu. Dia bahkan mendapat dukungan sang ibu untuk bisa hatam Al-Quran sebelum menikah. Walau berbeda agama, namun sang ibu tak kuasa menahan tangisnya saat mendengar putrinya melantunkan ayat suci Al-Quran. Mamaku yang seorang katolik itu benar-benar suportif. Dia bahkan terharus saat aku melapalkan ayat-ayat juus sama di akhir pembacaan Al-Quran, ujarnya. Dian Sastrow mengungkapkan, Dia sangat bersyukur mempunyai keluarga dengan toleransi yang cukup tinggi dalam menghargai kepercayaan masing-masing. Gue sangat bersyukur sampai sekarang kita saling menguatkan. Kayak kemarin mama merayakan pascah, aku bantuin atur makanan. Aku pengajian, mama juga begitu. Jadi Alhamdulillah keluarga kita warna-warni, tutur Dian Sastrow.